Ya ini saya lagi, Syamsul Alam dari syamsulalam.net Di free e-course tentang gimana caranya kursus online gratis Gimana caranya bikin toko online gratis menggunakan WooCommerce dan WooThames Jadi ini di video seksion kedua Jika anda sebelumnya belum melihat video tentang gimana caranya nginstall WooCommerce Segera lihat, kalau sudah segera kesini Sekarang saya bakalan kasih tau gimana caranya untuk nginstall Teams-nya WooThames Di situs online anda yang sudah diinstallin WooCommerce Jadi sebelumnya saya mau bilang kalau Teams di WooThames itu ada dua macam Sebenarnya ada banyak macam, tapi untuk topik kita kali ini Anggap saja ada dua macam Yaitu yang macam pertama, tipe pertama adalah untuk blog, untuk personal site, untuk apapun Selain untuk toko online Dan yang kedua adalah team yang untuk toko online Jadi baru-baru ini WooThames ganti layoutnya Jadi mungkin anda bakalan lihat saya agak mencari-cari Teams Jadi by the way, simple saja untuk nyari Teams di WooThames Pergi ke WooThames.com Nih lihat WooThames, kemudian kasih saja .com Kemudian pergi ke Teams, klik view all our Teams ini Setelah itu anda klik free dan klik WooCommerce disini Ini anda centang, dua tanda ini Kemudian klik tombol search Jadi yang dimaksud dengan WooCommerce Dengan centang WooCommerce dan free ini adalah Ini akan mengikut sesertakan semua yang Semua team yang bisa atau yang mendukung Fitur WooCommerce dan Selain itu juga harus gratis gitu ya Kalau tidak gratis buat apa ya kan Kemudian saya bakalan cari team yang Yang saya paling familiar yaitu WooThich ini ya Jadi sebagai contoh kita bakalan pakai WooThich ini Kita klik ke WooThich nya Maaf saya habis makan Jadi anda mungkin dengar saya bersendawa beberapa kali Maafkan saya Klik aja tombol warna hijau free download ini Anda bakalan di scroll ke bawah Di mana anda bisa mendownload Mendownload benda ini Download now Sebentar Saya tidak tahu apa alasan kenapa kok Nah Tunggu sebentar Ya kita klik lagi tombol hijau ini Kemudian download now Oke Ini ada tombol hijau lagi Mari kita klik free download Kemudian Ya ini menyuruh kita untuk login Ke akun WooThames Jadi pastikan anda bikin akun dulu di WooThames Jika anda tadi klik tombol hijau tadi Anda bakalan bisa register for a free account disini Jadi Maaf Jadi Bikin aja akun yang baru di WooThames Masukkan username anda Email password Masukkan password lagi Klik register Tapi berhubung saya sudah punya akun di WooThames Saya bakalan login aja langsung Jadi saya bakalan klik login Setelah itu Ya Anda bakalan sampai di dashboard Oke ya Yang perlu anda lakukan adalah Anda pergi ke tab download ini Setelah itu Anda cari tadi apa tadi Wootik Nah ini Klik Wootik Klik Wootik Kemudian pastikan Anda install Wootik Eh Anda simpan di tempat yang anda ingat Jadi Wootik saya bakalan saya simpan disini Save Yes Start download Tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai Kemudian Setelah itu Mari kita close Kemudian Ya Mari Mari balik lagi ke dashboardnya kita Kemudian Lihat di sisi kanan anda Ini disini ada Layout Mana layout Nah ini Ada appearance Ada appearance Ada themes Anda klik disini Setelah itu anda klik install themes Disini Di tab Sebelahnya manage themes ini Kemudian Disini ada tab-tab kecil Anda klik upload Setelah itu anda klik browse Kemudian anda cari Team anda tadi Wootik Dot zip Tadi yang baru saja anda simpan Tadi saya simpan di mana Local disk WP staff Oke Mari kita ketikkan Wootik Nah ini dia Wootik Klik open Kemudian klik install now Tunggu beberapa saat Yang dilakukan oleh Komputer saya Komputer saya adalah mengupload Teams tersebut Ke hosting saya Saya bakalan Ini bakalan saya pause Karena mungkin Butuh beberapa waktu Bakalan saya resume lagi Kalau sudah selesai Ya selesai Seperti yang bisa anda lihat Disini ada installing theme From uploaded file Butik dot zip Unpacking di package Blablabla Langsung aja Klik activate Disini Kemudian tunggu lagi Beberapa saat Dan setelah itu Anda bisa tutup Ini semua Oh cancel Oke Jadi Oke biarkan aja Oke biarkan aja Oke jadi Sekarang Teams nya Sudah terinstall Di situs anda Mari kita lihat Situs Situs kita sekarang Jadi seperti apa Rupanya Mari kita refresh Situs kita yang kelihatan Membesarkan ini Sebentar Refresh Ya sekarang Seperti yang bisa anda lihat Teams nya sudah berubah Sekarang juga ada Nama butik Disini Kemudian disini Ada tab Seperti ini Ada tab Kemudian disini Ada Featured products Ini nanti Tempatnya sliding Jadi Anda bisa lihat Anda bisa lihat Sendiri Nanti kira-kira Atau ke online anda Bakalan kelihatan Seperti apa Anda pergi aja Ke Teams Dotcom Kemudian Anda bisa lihat Preview nya Mari kita cari Utik Ya jadi Jadi nanti Seperti yang bisa anda lihat Disini Nanti di bagian bawah Nanti bakalan ada Bakalan ada slider Seperti ini Jadi Mari kita lihat Demo nya Agar Anda Bisa lihat dengan jelas Kira-kira nanti Toko online kita Bakalan terlihat Seperti apa Ya nanti Kira-kira bakalan terlihat Seperti ini Disini di bagian Featured product Nanti bakalan ada Slider seperti ini Nanti bakalan saya ajarin Gimana cara bikin slider Seperti ini Saya juga nanti Bakalan ajarin anda Gimana caranya Nge-listing produk Seperti ini Nambahin produk Ke toko online anda Dan lain-lain Jadi Untuk yang video kali ini Saya rasa selesai Saya sudah Ngasih tahu anda Gimana caranya Menginstall Wootim Menginstall Teamnya Wootim Di situs anda Dan Sekali lagi Saya mau ingatkan Bahwa Teams itu ada Dua macam Yaitu Teams yang Kerja Yang bisa Yang mendukung Yang Yang support Yang support Dengan Wootomers Dan Tapi ada juga Teamsnya Wootim Itu yang tidak Support dengan Wootomers Jadi pastikan Anda Menggunakan Teams Yang support Dengan Wootomers Nah Ciri-cirinya Apa Kalau support Wootomers Ciri-cirinya Seperti ini Sebentar Ciri-cirinya Adalah Dia ada Di Dia ada Di tab Wootomers Ini Ya tentu saja Udah sekali Sebentar Ini Wootiknya Mari kita Hilangkan Kemudian Kita search Lagi Ya Jadi Semua Semua Team Yang Apa Semua Team Yang Ketika Anda Cantang Wootomers Ini Muncul Di sini Maka Ini adalah Team-Team Yang support Wootomers Tapi Selain itu Enggak Jadi Pastikan Bahwa Team Yang Anda Pakai Adalah Team Yang support Wootomers Dan Beberapa Team Mungkin Bisa Dijadikan Support Wootomers Tapi Anda Harus Install Child Team Tapi Untuk Yang Gratisan Biasanya Tidak Perlu Seperti Itu Jadi Jika Anda Tidak Ingin Repot Nyarinya Langsung Aja Cari Yang Free Seperti Ini Kemudian Cari Yang Tampilannya Seperti Toko Online Seperti Misalnya Ini Style Artificer Wootik Kemudian Ya Saya Rasa Cuma Tiga Itu Ya Saya Rasa Cuma Tiga Itu Yang Apa Yang Gratis Yang Anda Anda Pakai Dengan Gratis Ini Sisanya Berbayar Eh Ini Sisanya Juga Gratis Tapi Tidak Support WooCommerce Jadi Dan Tim-tim Yang Lain Yang Support WooCommerce Pasti Berbayar Jadi Saya Saya Rasa Sekian Dari Saya Di Video Selanjutnya Nanti Saya Bakalan Ajarin Gimana Caranya Menambah Listing Produk Gimana Caranya Nge-listing Produk Gimana Caranya Nambahin Produk Anda Di Toko Online Anda Jadi Stay Tune Dan Sekian Terima Kasih Terima 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 P